Intro Beginilah kondisi warga yang memilih mengungsi di kandang kambing Usai Gempa Cianjur mengguncang pada Senin 21 November 2022 siang lalu Setiap harinya warga harus rela mencium bau kandang dan kotoran kambing yang cukup menyengat Meski demikian warga mengaku merasa lebih aman dan nyaman ketimbang tinggal di posko pengusian Pasalnya lokasi kandang kambing ini berada jauh dari rumah warga yang sebagian runtuh akibat gempa Sementara itu ada sebanyak 75 warga korban gempa yang mengungsi di kandang kambing Selain itu warga pengungsian mengaku khawatir dengan kondisi kesehatan jika harus mengungsi di posko pengungsian Intro 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 Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Intro 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 Intro